Hai eh ada teman-teman nih ada sedulur Assalamualaikum sedulur teman-teman sahabat rekan saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sampurasun ketemu lagi teman-teman di channel Nandang Kampaludin channel tempat sharing wadah untuk para penghobi kolektor penggemar yang baru hobi baru tahu bisa gabung di channel saya teman-teman Oke enggak lama-lama teman-teman kita langsung ya biar enggak banyak bacot katanya bacot-bacot-bacot mulut praktek enggak ada hanya gambar doang atau suara doang tapi tidak teman-teman tenang kalau di saya langsung praktek ada pembuktian ada media biar teman-teman enak melihatnya cuman kalau di saya enggak banyak yang terlalu edit-edit video ya mohon maaf buahnya ini teman-teman biar teman-teman lebih asik bisa memahami biar lebih jelas jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman nih saya lagi smoking area nih lagi santai teman-teman lagi biasa ini temuk burung di kandang kecil-kecilan yang di depan belum di belakang sih jadi hari ini kontennya teman-teman karena banyak rekan-rekan dari saya yang menanyakan Om Kang Mas Abang saya beli burung puter pelung kok yang ini suaranya enggak ngau enggak apa gitu kan pasti lihat di lapangan tahu hasil ternyata lokal atau crossing ya jadi untuk di sore ini di konten ini saya akan sedikit ngebahas tentang burung anggunan yaitu penjelasan atau perbedaan tentang burung puter puter pelung dengan puter yang dinamakan crossing crossing atau puter lokal yang dilakukan puter pelung yang satu puter pelung temen-temen kalau crossing banyak dari hasil silangan puter pelung ke Albino atau dari puter pelung kali betinanya lokal yang coklat atau ke Irak bisa atau keblonipori bisa jadi intinya yang pelung kali pelung jadinya pelung yang crossing jantan pelung pasti jantan pelung kali betina lokal-lokal yaitu mau puter Irak tenggarin terus plonipori lokal coklat kuning ungu temen-temen itu pasti hasilnya crossing dan suara pasti ke pelung cuman nggak sepaseh atau sebagus pelung temen-temen cuman bisa nyetak warna kalau saya nyetak warna temen-temen kalau crossing dari pelung jantan pelung betina putih Albino nanti hasilnya putih mudah-mudahan itu jadi suaranya agak melung dan warna pun bagus terus putih Albino tuh dua yang lokal ya lokal nggak ada cuman dari perbedaan tiga ini dari pelung terus crossing dan lokal postur tubuh dan warna sama temen-temen ya jadi sebelum next temen-temen saya lupa ini terima kasih untuk temen-temen sedulur sahabat Abang Mas Aak yang sudah subscribe subscriber subscriber saya terima kasih semoga rezekinya dilimpahkan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani tetap semangat tetap jalani protokol kesehatan jangka kesehatan salam hormat untuk para Master deh para Master dimanapun berada khususnya Nusantara Indonesia puluh Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur semua yang nggak bisa saya ini absen absen juga untuk Jawa Jawa Barat Jawa Tengah DKI Jakarta salam hormat untuk para Master yang selalu komen dan bertanya terima kasih yang selalu komen dan request belum belum sempat saya buatan video mohon maaf mungkin nanti-nanti karena seperti biasa muli dan muli teman-muli muli kita harus ada kegiatan muli teman-teman kuli-kuli usrip orang sudah usrip usah ribu teman-teman ya jadi kita enggak vlog-vlog bikin konten sambil ngerokok teman-teman yang mau maaf anak kecilnya jadi itu ya teman-teman Oh satu lagi teman-teman yang belum subscribe-subscribe-subscribe lonceng itu nyalain tekan drag Oke kita ke penjelasan atau perbedaannya atau contoh kita langsung next di sini kita ada pelung dulu teman-teman oke pelung di sini ada pelung teman-teman di sini ada pelung yang kedua itu pelung teman-teman pelung yang bilang tadi pelung itu ya pelung pasti hasilnya dia jadi pelung teman-teman bisa dicek teman-teman posturnya agak gede dan anaknya juga udah numpuk belum bisa pisah kita next kedua yaitu crossing teman-teman yang saya bilang tadi cross crossing yang ini crossing teman-teman nah ini anaknya juga numpuk belum saya pisah crossing yaitu dia jantan pelung betina lokal tapi sengaja saya isi lokalnya sama Albino karena ingin nyetak yang putih Albino yang keluar masih coklat ya postur sama teman-teman sama lokal apa crossing pelung hampir sama teman-teman tapi kita next yang ketiga nih untuk yang lokal Oke kita lokal teman-teman nih yang lokal anaknya udah numpuk juga udah numpuk teman-teman yang lokal nah ini ini malahan lokal saya silang dengan lokalnya yang jantan Albino yang betina coklat hasilnya coklat teman-teman nah disini perbedaan bukan perbedaan ya apa namanya yang lokal itu bisa coklat bisa putih ya kebetulan yang ini coklat semua karena yang putih udah berapa kali tetesan udah saya pisah teman-teman suaranya monoton oke kita jelak langsung ke contoh yang udah kita pisah di usia dua bulan atau sebulan setengah ada teman-teman next jadi teman-teman kita langsung melihat ke tadi kan udah yang ke lokal anakan nah ini hasilnya yang crossing sama pelung kali pelung akan bingung teman-teman nanti kalau teman-teman mau belikan bingung Oke kita langsung lihat teman-teman nah mungkin yang ini teman-teman ini pelung ini pelung teman-teman di usia dua bulan dua bulan setengah lah yang udah saya pisah dua bulan setengah ini bukan persilangan ini langsung pelung jantan kali betina pelung ya postur agak besar teman-teman hampir mirip ini juga menurut saya hampir mirip dengan yang crossing kita lihat ke crossing teman-teman ini yang crossing teman-teman yang tadi saya bilang jantan puter pelung betina puter lokal albino jadi hasilnya coklat belum ke putih ya teman-teman masih belum ada jodoh nih teman-teman bisa dilihatin dari postur tubuhnya coba lihat teman-teman kita perbedakan yang pelung sama crossing hampir sama teman-teman ya jadi itu mungkin tadi yang lokal beda ya kecil teman-teman oke teman-teman mungkin itu tadi udah saya jelasin dari puter pulung kali puter pulung yang crossing puter pulung kali yang lokal itu crossing terus yang lokal kali lokal jadi lokal nah kenapa banyak juga teman-teman yang bertanya seperti itu makanya disini saya sedikit sharing berbagi pengalaman menurut pengetahuan saya kepada teman-teman tentang perbedaan atau penjelasan dari tiga burung ini yang satu jenis tapi beda beda suara teman-teman beda suara beda postur tapi ya berbeda bentuk sama teman-teman warnanya atau apa sama tapi yang membedakan adalah suara tapi yang dikhawatirkan teman-teman yang masih pemula atau mau beli nanti banyakkan sekarang COD atau media sosial FB IG yang ini itu tanpa dipantau dulu suaranya langsung main beli angkat nyesel yang ada kan ketipu padahal udah transaksi kan gitu jadi teman-teman saran saya sekali lagi saran saya teman-teman bisa beli nanti di peternak peternak langsung yang udah kenal santai pantau sambil main silahkan itu sangat penting ya teman-teman dari peternak langsung jadi jaminan jelas ya itu soalnya mau nanti COD atau rekber rekber rekening bersama kalau emang terpercaya silahkan saya juga enggak terlalu ini enggak mau bahasanya menutupi atau memutuskan rezeki orang yang dagang enggak saya juga pedagang jadi itu ya teman-teman lebih hati-hati lagi teman-teman saran saya dan solusi saya kalau emang nanti keperorangan teman-teman bisa langsung pantau teliti dari postur tubuh suara itu dan crossing ke pelung pun pasti beda pelungnya ya jelas ya teman-teman jangan lupa nih teman-teman subscribe subscribe oke sampai disini teman-teman cukup ya jelas singkat padat kalau emang kurang ini teman-teman bisa di kolom komentar saya berkomentar dengan bijak-bijaksana oke demikian terima kasih semoga bermanfaat teman-teman semoga jadi wawasan edukasi ya jelas ya yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat menikmati selamat menikmati